Paling bandel dikasih tau sama aparat ini doang. Yang kosan 28. Iya, karena orangnya ya dikonfirmasi ada apa-apa itu kebal hukum lah. Dalam sehari, dalam seminggu kamu ngelayanin berapa orang? Kata dia kalau sehari itu satu sampai dua. Sebenarnya saya akan mencoba mengetok, mencari salah satu yang tinggal di dalam indokasi yang ikut saya. Sejak kapan, Mbak, tinggalnya? Belum 2 jam. Iya, 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 maaf. Oke, siap, siap. Saudara praktik prostitusi berbalut indekos muncul. Di kampung kerangan, kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, asnya, sebagian pekerja seks komersial ini ternyata masih anak-anak. Untuk mengetahui apa yang terjadi, simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Bisnis prostitusi yang menjual anak ABG di bawah umur di kamar kos-kosan dibongkar polisi beberapa waktu lalu. Prostitusi anak yang telah beroperasi selama kurang lebih setahun ini dijalankan di sebuah rumah indekos di kampung kerangan, kota Bekasi, Jawa Barat. Anak-anak tersebut dijual melalui aplikasi kencandaring. Polisi telah menangkap dua tersangka yang menjalankan bisnis tersebut, yakni A alias Oma yang merupakan mucikari dan pemuda berinisial D. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Praktik ini terendus setelah seorang anak di bawah umur berinisial A berhasil kabur dari rumah indekos tersebut. A yang berusia 16 tahun lantas di bawah keluarganya melapor ke Komnas Perlindungan Anak. Awalnya korban diajak berlibur kembali, tapi faktanya korban diajak ke rumah TSKA alias Oma. Disitulah korban dirayu, dibujuk dan dijanjikan, dibekerjakan disitu dengan bujuk rayu dari TSKA alias Oma. Sehingga korban mau bekerja sama dengan TSKA alias Oma dan TSKA di kosan 28. Di depan Komnas Perlindungan Anak, A akhirnya menceritakan bahwa dirinya dipaksa melayani pria hidung belang dengan bayaran Rp150 hingga Rp300 ribu per orang untuk sekali kencan. Kepada Komnas Perlindungan Anak, A mengaku tidak mendapatkan uang seperti yang dijanjikan tersangka Oma. Jadi kan dijanjikan bahwa mereka itu setiap bulan itu akan menerima uang itu sebesar Rp900 ribu sampai Rp1,5 juta. Tapi ternyata dalam kurun waktu yang dua minggu itu dia hanya mendapatkan uang Rp50 ribu. Dalam sehari, dalam seminggu kamu ngelayanin berapa orang? Kata dia kalau sehari itu Rp1-2, yang ramai itu Rp1-2. Selama dua minggu dipaksa melayani pria hidung belang di kosan, A tidak bisa kabur. Ia selalu diawasi dan selalu ada yang menunggu di rumah indekos tersebut. Dia nggak bisa juga pergi dari sana, katanya diuntitin mulu sama si Dani-Dani itu. Terus handphone juga dipegang, sempat juga diganti handphone dia, diriset. Jadi nomor-nomornya agak ada. Jadi di doktrinnya pokoknya kamu udah mikirinnya uang. Dan uang nanti kalau kamu punya uang, apapun bisa dibeli. Kepada tim sasaran, keluarga menceritakan bagaimana A sampai terjerumus dalam bisnis prostitusi yang dijalankan tersangka Oma. Keluarga mengaku sempat hilang kontak dengan A selama tiga hari. Setelah diusut, diketahui A telah ikut dengan seorang pemuda berinisial D yang merupakan salah satu tersangka. Katanya dia awal kenalnya itu dari aplikasi ****** terus, ya namanya itu dipacarin dulu. Pacarin, terus habis itu dia mau diajak jalan-jalan ke Bali alasannya. Dan ajaknya ke Bali, tentunya dibawa ke kerangan di situ, ke kosan. Dan di situ, yaudah baru itu dijual. A sempat sulit dihubungi keluarganya. Namun, ketika berhasil dihubungi, terdengar suara lelaki di samping A. Kepada keluarga, si lelaki berdalih bahwa A bekerja sebagai office boy di sebuah hotel. Akhirnya ditelepon juga, mengangkat, dan ternyata ada yang mengangkat. Saya bilang, kamu sama siapa itu sebelah? Ada suara lelaki? Ada katanya. Dia ngaku namanya Asek kalau nggak salah. Akhirnya saya ngobrol. Mas, anak saya lagi ngapain di situ? Dia bilang, katanya kerja. Kerja sebagai office boy. Saya bilang, ini malam-malam di hotel, dia bilang katanya. Saya bilang, dia KTP, belum punya, ijazah aja belum punya. Kerja apaan, kayak gitu, saya bilang. Tim sasaran mencoba menelusuri daerah di sekitar rumah Indekos di Kampung Kerangan, di mana A dijual kepada pria hidung belang. Tim bertemu dengan warga yang mengaku bahwa kos-kosan tersebut, yang bernomor 28, kerap menjadi bulan-bulanan razia kepolisian. Ini sering. Ini paling bandel. Ini. Bebas banget. Semua kalau di sini, mas saya nggak nyalahin kontrakan ini doang ya. Kalau masalah bebas, mas. Emang lingkungan Cempaka sini, yang paling bebas, emang lingkungan sini sampai ke alternatif Cibung Pur itu memang udah biasa gitu. Cuman yang paling bandel dikasih tahu sama aparat ini doang. Yang pesan 28. Iya, karena orangnya ya kalau dikonfirmasi ada apa-apa itu kebal hukum lah. Dari wali kota aja, nggak ada kepolisnya. Padahal kalau dia bikin pulas, tulis lagi nih. Dan wali kota itu langsung di blacklist. Tim sasaran mencoba memasuki rumah Indekos ini untuk mengetahui bagaimana kondisinya setelah terbongkarnya bisnis prostitusi anak di dalamnya. Sekarang saya berada di kerasan 28 ya. Kerasannya waktu itu sempat dijadikan tempat praktek prostitusi yang melibatkan anak. Dan setelah penangkapannya terjadi beberapa waktu lalu, saya sudah berada di dalam, tadi sempat ngobrol dengan beberapa warga juga ya. Kita memberitahukan bahwa di dalam ini kondisinya setelah penangkapan itu sempat sepi. Dan ketika saya masuk pun, bisa Anda lihat kondisinya kosong, benar-benar tidak ada kegiatan sama sekali, saudara. Dan biasanya kalau di Indekos ya, penanda bahwa kosan itu ada yang menduduki atau mengisi. Biasanya kan ada sendal-sendal di depan pintu. Bisa Anda lihat di sepanjang selesai ini kosong, hampir tidak ada, saudara. Cuma ada beberapa saja yang memang ditempati, ditinggali. Jadi, pastinya di dalam Indekos ini juga ada tata-tata tipto. Dan saya lihat juga ternyata di sini ada tata-tata tipto. Di sini bisa Anda lihat bahwa harus wajib menekan fotokopi HTP, wajib lapor 24 jam, menjaga keamanan, dan dilarang keras membawa narkoba. Dan tak boleh lebih dari dua orang, dan di atas jam 10 tidak boleh mengetel musik. Ya, saudara, kalau Anda lihat ke atas juga kondisinya juga belum tentu memadai ya. Tidak diurusi secara infrastruktur pula. Ya, saudara, saya akan mencoba mengetok, mencari salah satu yang tinggal di dalam Indekos yang ikuti saya. Permisi? Mas, Tonton, mau tanya, Pak? Oh, enggak. Betanya dong, dikit-dikit tentang kos ini, kira-kira berkenaan di tanya-tanya kah? Ini, kalau tidak uang, enggak. Mbak, udah lama di sini, Pak? Udah dari kapan tinggal di kosan-kosan ini? Baru, Pak. Sejak kapan, mbak, di kosan ini, mbak? Matanya. Emang seminggu. Oh, seminggu. Iya, 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 maaf. Oke, siap, siap. Tim sasaran menemui seorang pekerja seks komersial yang mengetahui seluk-beluk bisnis prostitusi anak di bawah umur. Umurnya 14 tahun. 14 tahun, ya? Iya. Dan ini karena dijubah cowoknya? Iya, dibilang tuh dia tuh nggak ngerti apa-apa kayak dunia open-open, dia tuh belum ngerti. Terus dia dibawa sama cowoknya, yaudah akhirnya dijual sama cowoknya. Surunginin om-om, surung layanin om-om. Surungin om-om, surung layanin om-om. Saling mendukung, mengarahkan dia ke sana. Saya bilang kontrol sisi lemah dan kepedulian. Mungkin dalam bahasa yang mas gunakan tadi adalah permisi pitas. Bisnis prostitusi yang menjual anak-anak ABG di rumah Indekos di kampung Kerangan, Bekasi berhasil diungkap polisi. Praktik ini diduga tak hanya terjadi di kawasan Kerangan. Kami mencoba melakukan penelusuran ke salah satu rumah Indekos di kawasan Cipinang, Jakarta Timur yang diduga juga terjadi praktik prostitusi. Menggunakan aplikasi kencandaring, kami berhasil membuat janjian dengan salah satu penghuni kos. M, berusia 19 tahun yang menjadi narasumber kami, bercerita tentang prostitusi anak di kalangan mereka. Menurutnya banyak anak menjadi korban prostitusi karena dijual oleh pasangannya. Aku sih ada teman sih ya, yang umurnya sekitar di bawah aku ya, di jauh, di bawah aku tuh. Biasanya tuh dijual-jual sama cowoknya sendiri. Seorang kenalan M yang masih bawah umur juga terjerat prostitusi karena pasangannya. Yang juga masih di bawah umur. Umurnya 14 tahun. 14 tahun ya? Iya. Dan ini karena dijual cowoknya? Iya, dia bilang tuh dia tuh gak ngerti apa-apa kayak dunia OpenBO tuh, dia tuh belum ngerti gitu. Terus dia dibawa sama cowoknya ke situ, niatnya dia mau ngamar mungkin ya dia sama cowoknya. Nah, yaudah akhirnya dijual sama cowoknya, suruh nginin om-om, suruh nginin om-om. Cowoknya tuh umurnya berapa? Kalau cowoknya sih umurnya sih sekitar 17-an ya, kayaknya sih 17-16-an lah. Soalnya sama-sama masih kecil gitu. Kepada kami, M menambahkan anak-anak yang mulai terjerumus dalam dunia prostitusi, didekati perantara atau biasa disebut joki. Joki akan mencarikan pelanggan bagi para pekerja seks anak. Nah, terus udah begitu pas udah dijual, maka terus-terusannya dia ditawar-tawarin atau sama joki. Lu mau tahu, mau tamu gak? Mau tamu gak? Gitu. M sendiri terjerumus dalam dunia prostitusi ketika berusia 18 tahun. Ia dan rekan-rekannya terlibat prostitusi karena pengaruh pergaulan dan motif ekonomi. Awal dari jadi begini tuh ya karena teman-teman aja ya ikutin teman-teman gitu. Terus duitnya banyak, bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Yaudah ya kan akhirnya teman-teman nawarin, ini mau gak kerja kayak gini gitu. Yaudah akhirnya jadi begini. Menurut warga, prostitusi yang melibatkan anak di kampung keranggan sudah terjadi sejak lama. Tetangga dan warga sekitar diduga mengetahui adanya praktek prostitusi. Pengamat Sosial Universitas Indonesia, Risalwan Habdi Lubis menilai, lemahnya kontrol sosial dan kepedulian warga memunculkan sikap dan pandangan yang membolehkan dan mengizinkan segalanya. Sejak tadi yang saya bilang kontrol sosial lemah dan kepedulian, mungkin dalam bahasa yang mas gunakan tadi adalah permisivitas, bisa juga menggunakan istilah itu. Itu didorong karena kita di perkotaan itu ya, beban hidup setiap orang sudah cukup berat untuk kita tanggung sendiri. Sehingga kemudian kita berkecederungan untuk mementingkan urusan kita dibandingkan urusan orang lain. Itu satu aspek ya, itu satu aspek. Aspek lain tentunya sudah melemahnya nilai-nilai sosialnya. Saya begini, saya tidak mau juga terlalu cepat menyimpulkan bahwa nilai sosial ini lemah. Rizalwan menegaskan perizinan indekos yang masih longgar dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis prostitusi. Tentunya peraturan ya, peraturan dalam konteks perizinan tentang penyediaan jasa untuk menginap ya, atau indekos ya, kemudian kontrakan ya, ini boleh dibilang lus sekali ya. Jadi, saya kira ini tidak serius juga ya, untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang seksual anak ini ya. Anak dijadikan komoditas seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ratusan kasus eksploitasi seksual anak masih dilaporkan hingga tahun 2024. Berdasarkan data Kemen PPPA pada 2020, 133 eksploitasi seksual menimpa anak meningkat dari 106 kasus pada 2019. Pada tahun 2021 melonjak menjadi 276 eksploitasi seksual anak. Salah satu faktor pemicu anak terjerumus prostitusi adalah akibat pergaulan bebas. Misalnya ketidakstabilan di pengasuhan, sering mengalami kekerasan, tidak diberikan kasih sayang yang cukup, lalu kemudian dia mencari ruang baru di luar itu, lalu kemudian juga bisa saja dia berada dalam lingkungan teman sebaya yang saling mendukung, mengarahkan dia ke sana. Sejumlah resiko mengintai anak yang pernah menjadi korban eksploitasi seksual. Yang pasti adalah bahwa anak-anak ini pemenuhan hak anaknya menjadi bermasalah. Harusnya misalnya mendapatkan hak untuk bisa menikmati usianya, ini terlalu harus diwaspadai baik dampak kesehatan, dampak pendidikan, maupun dampak jangka panjang bagi anak itu sendiri. Ruang dan dukungan emosional orang tua diperlukan untuk mengikis kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Jadi yang pertama tentu rumusnya berikan ruang kepada anak untuk menceritakan yang jadi kebutuhannya dan masalahnya. Dan kita berharap orang tua keluarga itu bisa memenuhi itu. Anak-anak yang dijual dalam bisnis gelap prostitusi akan kehilangan masa emas tumbuh kemeng mereka. Di antaranya hak untuk belajar dan bermain. Yang jelas masa depan mereka dipertaruhkan. Maka dalam kategori khusus ini, ini ketika prostitusi melibatkan anak ini masuk dalam kategori bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak gitu ya. Kemudian kehidupan sosial dengan tingkat usianya bisa mereka nikmati sebagaimana mestinya. Ini harus sama-sama dijamin. Dijamin baik oleh orang tua, oleh keluarga, kelingkuan masyarakat, ya tentu juga oleh pemerintah. Prostitusi anak bisa terjadi karena adanya persoalan di dalam keluarga. Komnas Perlindungan Anak menyebut, agar anak nyaman di rumah, orang tua harus meninggalkan kekerasan dalam pengasuhan anak. Tapi juga jangan mengabaikan anak. Lalu yang paling penting sih sebenarnya pola pengasuhan orang tua hari ini. Nggak bisa lagi seperti dulu. Karena kalau kita lihat dari beberapa kasus anak-anak yang mengalami kekerasan di rumah, yang mengalami pengabayan di rumah, sehingga dia akan mencari lingkungan yang menurut dia nyaman, enak di luar rumah sana. Selain itu, orang tua juga perlu memberi ruang dan dukungan emosional pada anak ketika mereka menghadapi masalah. Berikan ruang kepada anak untuk menceritakan yang jadi kebutuhannya dan masalahnya. Dan kita berharap orang tua, keluarga itu bisa memenuhi itu. Misalnya, saya ingin dekat sama ayah, sama ibu, gitu ya. Pengen diberikan kasih sayang yang baik dan segala macam. Maka itu harusnya bisa dipenuhi. Bahwa orang tua memberikan dukungan emosional dengan sebaik-baiknya. Karena biasanya begini, ketika anak menghadapi masalah, lalu kemudian itu tidak bisa diselesaikan di dalam rumah, di dalam keluarga, maka dia akan mencari penjelasan di luar. Menjaga sang buah hati agar tidak salah bergaul merupakan tugas utama orang tua. Perkuat hubungan sosial keluarga, lalu bekali anak dengan norma sosial dan agama, agar mereka tak mudah terjebak dalam prostitusi. Jadi kalau saya simpelnya begini, untuk melindungi anak dari prostitusi, yang harus diatur nomor satu itu adalah keluarga. Agar orang tua ini menyadari pentingnya waktu bersama anak, agar anak tidak terjerumus pada hal-hal negatif, gitu. Tadi, relasi sosial keluarga antara anak dan orang tua itu harus diperkuat. Kehidupan masyarakat perkotaan cenderung individual kurang peduli pada lingkungan sekitar. Maraknya fenomena anak terlibat dalam prostitusi pun luput dari perhatian masyarakat. Di perkotaan itu ya, beban hidup setiap orang sudah cukup berat untuk kita tanggung sendiri. Sehingga kemudian kita berkecenderungan untuk mementingkan urusan kita dibandingkan urusan orang lain. Jadi ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu harus betul-betul menegakkan struktur sosial, sehingga nilai-nilai dan norma sosial itu bekerja, begitu. Mencegah dan menghentikan praktik prostitusi anak tidak dapat dibebankan pada keluarga saja. Perlu peran masyarakat agar tidak diam saja saat mengetahui ada praktik prostitusi anak di lingkungannya. Itu biasanya nanti kerjasama-sama Pak RT, sama Babin Sa, sama Babin Kap Tipmas ya, gitu. Jadi saya bilang kita selalu mengedukasi ke masyarakat, dimanapun. Jadi jangan pernah takut ketika ada tahu anak yang sedang dalam kondisi bahaya, itu harus ditolong. Siapapun orang dewasa yang ketika tahu anak-anak dalam kondisi bahaya, itu harus dilaporkan. Generasi penerus harus dilindungi, oleh karena itu perlu kepekaan, tak hanya dari keluarga, tetapi juga masyarakat. Demi mengikis praktik prostitusi yang mengorbankan anak. Jangan lupa, ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV, independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Alivia Nada Malik, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!